Intro Merayakan demokrasi telah menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini dan ini adalah situasi terkini pemirsa di TPS 029 tempat Anies Baswedan menggunakan hak pilihnya dalam pilkada serentak kali ini kita akan langsung bergabung bersama Rekan Tasha atau Arneta Butar-Butar untuk melaporkan langsung informasi dari sana Arneta bagaimana situasi di tempat TPS Anies Baswedan mencoblos? ya selamat pagi Iqbal dan juga pemirsa saat ini memang Anies Baswedan beserta keluarga telah menggunakan hak pilih suaranya di TPS 029 di depan Masjid Balbuluk Hairat di Lebak Bulus dan tadi memang keberangkatan Anies Baswedan bersama keluarga sekitar pukul 7 lebih 10 waktu Indonesia Barat tadi sebelum berangkat ke TPS Anies juga beserta keluarga sempat memberikan pernyataan dan juga harapannya untuk Jakarta tadi kalau disebut dalam sambutannya sebelum berangkat ke TPS Anies menyebut bahwa Jakarta membutuhkan transportasi yang lebih baik dan tadi bersama-sama dengan keluarganya dan kedua anaknya ini bersama sang istri juga dan tadi juga Anies Baswedan sempat memamerkan surat suaranya dan saat ini sudah dilakukan pencoblosan dan saat ini tengah melakukan tinta pemberian tinta sebagai tanda sudah memberikan suaranya di TPS 029 di depan Masjid Balbuluk Hairat dan tadi memang kalau agenda Anies Baswedan sempat memberikan suaranya di TPS 029 ini nantinya ia mengaku akan melakukan kunjungan urusan keluarga dan akan memantau pemilihan suara ini di quick count dan tempatnya menyusul ya belum memberitahukan persisnya apakah memantau dari rumah atau dari mana seperti itu Iqbal Baik Arneta butar-butar melaporkan langsung dari TPS 09 nebak bulus dan ini adalah situasi terkini pemirsa baru saja Anies Baswedan menggunakan hak pilihnya mencoblos di TPS 09 ini sama persis dengan lokasi tempat Anies mencoblos pada saat Pilpres lalu siap info-info ya Pak selamat menikmati sorry Kak untar sorry 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 maaf maaf terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih proses demokrasi yang harus kita hormati jadi kepada seluruh warga Jakarta gunakan hati pilihnya yang kedua, bila ada yang memberikan bantuan bersarap ada yang memberikan pembagian-pembagian macam-macam caranya jangan sampai mengubah pilihan tetap pilih sesuai dengan yang semula diakini saya meyakini bahwa proses demokrasi seperti ini harus dijaga dan jaga rame-rame bila menemukan praktek-praktek seperti itu, foto, laporkan lengkapkan kepada publik kita ingin menjaga agar demokrasi berjalan dengan baik dan kepemimpinan yang terpilih adalah kepemimpinan dari hasil proses yang jujur, adil dan bersih ini pesan penting saya harap bisa menjadi perhatian bagi kita semua setelah ini akan bertemu dengan Pak Pram, Pak Pradu nanti kita lihat ini saya kita komunikasi terus pagi ini ada kegiatan keluarga dulu sebentar dan sudah itu nanti baru kita kemudian nanti siang bilang sore kita sudah bisa tahu selesai sementara ya itu yang soal intervensi ini yang selalu menjadi kekhawatiran selalu menjadi kekhawatiran karena itulah kenapa saya tadi pesankan jaga kampung kita jaga komplek kita jaga TPS kita dan apabila ada sumbangan bersyarat ada pemberian uang dan lain-lain maka sampaikan bahwa pilihan tidak berubah dan saya saya yakin dengan cara seperti itu maka Jakarta akan lebih baik kita ingin Jakarta dimenyala semakin menyala ya di kontek ini juga kan Pak Jokowi juga menyatakan dukungannya ke beberapa pastor sepertinya pada dua tanggapan dari Pak Anies sendiri itu seperti apa ya pada prinsipnya begini ini adalah sebuah proses demokrasi rakyat nanti akan menentukan pilihan saya yakin bahwa publik di Jakarta akan mampu menakar menimbang membandingkan tentang calonnya karena fokus kita di situ jadi fokusnya ada pada pada calonnya apalagi tantangan Jakarta ini besar dan kita ingin agar kepemimpinan berikutnya itu tidak serba coba-coba jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV Extend sekarang selamat menikmati selamat menikmati